It's been a long time I'm not making video, so intro What's up buddy, welcome back to my channel AlitAlen Dan di video kali ini aku mau rekomendasikan 3 film terbaik menurutku Ya, menurutku Sebelum itu aku mau ucapin ke kalian selamat tahun baru 2019 Khususnya untuk subscriberku dan yang sudah support aku selama ini Ya, thank you so much guys Jadi langsung aja kita ke rekomendasi yang pertama Rekomendasi yang pertama adalah film The Sausage Redemption Film ini rilis pada tahun 1994 Dan merupakan salah satu film yang memiliki rating tertinggi di dunia Ya, kalau kisaran kalau gak salah tuh 9,3 ratingnya Dan ini menceritakan tentang seorang bengker Bengker atau bengker? Pokoknya dia tuh kayak, dia kerja di bank Baru dia kena kasus Kasusnya itu lu, dia tuh kena kasus mengenai pembunuhan istrinya Dan dia di penjara Di suatu penjara yang mengerikan Ya, segitu aja Karena aku gak mau Ya, aku gak mau spoiler Mungkin kalian bisa lihat filmnya sendiri Aku sinopsnya sedikit aja Jadi film itu sangat rekomendasi untuk kalian Kalau kalian mau cari film yang bagus banget Karena film itu pastinya akan film terbaik sepanjang masa Ya, such a beautiful guys Kalau kalian pernah liat video kulusnya Keren, kalian bisa pencet di pojok kiri atas Disitu aku pernah caption, aku pernah nyebut Inception Ya, Inception adalah film rekomendasiku yang kedua Film ini sangat bagus, karena apa? Itu bisa melatih imajinasi kalian Film Inception ini, kalau gak salah Di rilis pada tahun 2010 Pada tahun itu, menurutku sudah bagus banget Dari segi editingnya, CGI-nya Oh, apalagi kalau kalian tahu Kalau gak salah itu super adaganya Christopher Nolan Ya, Christopher Nolan kan Nolan ya? Dan salah satu aktornya itu aktor favoritku Dia itu aktor piala Oscar Kalau kalian pernah liat film Titanic Nah, aktornya di film Inception ini Pemeran utamanya Dia adalah pemeran dari Titanic tadi Pemeran cowoknya Kalian tahu siapa? Ya, dari Nardo de Caprio Itu favorit aktorku yang pertama Setelah abis itu kan aku nge-fans sama Benedict Cumberbatch Setelah Leonard de Caprio aku suka itu Karena Leonard de Caprio keren banget Dia dapet piala Oscar berkali-kali karena filmnya Dan aku suka gaya actingnya Ya, banyak banget sih Di film Inception ini tuh menceritakan tentang Leonard de Caprio ini sebagai seorang orang pentamanya Dia bisa masuk ke dalam mimpi seseorang dan dia bisa menciptakan halusinasi Dan dia bisa mengendalikan mimpi seseorang itu Ya, intinya aku gak mau jelasin secara banyak Karena itu namanya spoiler Aku gak mau spoiler di video ini Aku cuma mau ngasih rekomendasi aja Oke, jadi kalau kalian mau nonton Kalian bisa Ya, cari-cari Ya, hanya membajakan sih ya Ya, enggak aja Anjay Oke, jadi Maksudnya film Inception ini Intinya Ini dari film Inception ini Aku gak mau Ini bukan spoiler ya Mimpi dalam film ini adalah Dia tuh bisa masuk mimpi dalam mimpi dalam mimpi lagi Dan itu makanya aku suka banget Aku suka film yang sedikit ada imajinasi dan twist kayak endingnya gitu Jadi itu rekomendasi yang kedua Langsung aja ke rekomendasi yang ketiga Rekomendasi yang ketiga adalah film Ya, tentu saja The Matrix 1999 ini tahun lahirku aku masih bayi Masih bocil ya Masuklah waktu masih bayi Tapi aku udah ada film Dan aku baru nonton sekitar kelas 2 SMK Waktu aku magang aku Dolok Dolok Setelah ada film terciduk Dolok Anjay Gak-gak-gak Maksudnya aku waktu itu tau film itu The Matrix 1999 Sebenernya film itu ada 2 seri Ada yang 1999 Ada yang tahun 2000 juga Jadi Aku rekomendasikan yang tahun 1999 ya Tahun 1999 Karena film ini beda banget sih Karena bagaimana ya Kalau film semuanya film seri Atau film yang berkelanjutan biasanya itu lebih bagus di film awalnya Contohnya kayak film yang baru-baru aja itu Film lanjutannya Harry Potter apa ya Yang dia kayak Hmm Apa itu Oh iya Fantastic Beasts and Where to Find Them itu kayak Dia aku suka film yang awalnya daripada 2nya Yang keduanya itu kayak lebih balik ke efek CGI Ini bukan Ini sedikit ngeritik sih filmnya itu Karena menurutku kayak efeknya gak berlebihan gitu Jadi aku gak suka film yang seri Tapi storytelling itu gak dibuat bener-bener scriptnya Jadi aku suka Yang aku rekomendasikan The Matrix ini The Matrix yang tahun 1999 Jadi disitu tuh Kalau kalian suka jaringan atau Kalian mau jadi hacker Kalian bisa tonton video The Matrix ini Karena film The Matrix ini bisa mengasih tau kalian Bagaimana cara kerja atau Bagaimana sih hacker itu yang sebenernya seperti apa Ini kayak main bowing banget gitu Nah jadi aku Suka banget film The Matrix Karena jujur aku anak tech aja Jadi teknik komputer jaringan Kenapa gak bisa hacking Banyak anak-anak tech aja yang sok-sok Aku bisa ngehack Facebook Aku bisa ngehack ini Kalau ngehack Facebook atau ngehack social media itu bukan Itu sebenernya kayak dasar tweaking aja Hacker itu lebih ke Gimana? Dan dia tuh kayak lebih ke merasuki sistem gitu Jadi di film The Matrix ini Kalian tuh lebih tau bagaimana Kayak masuk ke sistem Disitu gak diajarin Tapi kalian mau dikasih tau Yang mana-mana mindset Seorang hacker yang bener-bener hacker Dan Ya Pastinya kalau semuanya Kalian mempunyai kekuatan Kemampuan Bukan kekuatannya ini Oranger Kalau kekuatan Kemampuan ini Biasanya ya Ada yang baik Ada yang grup disitu yang suka ada Kayak The Duel gitu Aku gak mau spoiler Karena Ini kayaknya aku udah hampir spoiler tadi Sorry banget Kalau kalian yang belum nonton Jadi Itu rekomendasiku kali ini Mungkin Kalau kalian suka video ini Aku akan buat part 2 nya Di video selanjutnya Atau selanjutnya lagi Kalau aku sempat Biket Kalau aku sempat Buat video ini Terus dari tadi Anjay Sorry 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 Makanya aku gak terlalu Nyusun script Aku cuma nyusun konsepnya Dan Jadi otaku langsung Aku ngomong aja sih Yang penting 3 rekomendasi film itu Kalian wajib tonton Apalagi di tahun 2019 ini Kalian belum pernah nonton film itu Ya Sayang banget sih Kayak Gimana gitu Oke Sekian dulu video kali ini Kalau kalian punya film favorit Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Kalau film favorit itu Tentunya 3 itu Kalau kalian mau part 2 nya Kalian bisa komen Atau Iya kalau aku Tau kan liat di traffic Kalau kalian suka video ini Aku pasti akan buat Tanpa harus kalian komen Aku pasti akan buat Terus sama ada kalian Suka video ini Kalau kalian gak suka Aku buat lagi Karena ya buat apa gitu Oke oke Thanks for watching guys I'm on it And I will catch you In the next video